Intro Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Oleh karena izin kami untuk menampilkan slide presentasi kami, semoga bisa disimak dengan baik. Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai APBN. Apa sih APBN itu? A, yang pertama, anggaran. Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang merupakan perkiraan tentang apa yang akan dilakukan di masa akan datang. Itulah anggaran. Jadi baru rencana yang akan dilakukan di masa akan datang. Tetapi fokusnya pada skop keuangan. Kemudian menurut Wildowski, anggaran itu apa? Pertama, catatan masa lalu. Kedua, rencana masa depan atau asumsi. Ketiga, mekanisme pengalokasi sumber daya. Dan keempat, harapan aspirasi-aspirasi organisasi. Kemudian yang kelima, satu bentuk kekuatan kontrol. Dan yang keenam, alat untuk jaringan komunikasi. Ini adalah indikator dari anggaran. Kemudian, istilah-istilah yang ada di dalam anggaran atau APBN. Pertama, rat penas, rencana pembangunan nasional. Yang kedua, yaitu rencana strategis. Kemudian K, garing L, kementerian atau lembaga. Kemudian RKP, acuan setiap pementerian. RKA, KL, rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga. Kemudian DIPA, daftar isian pelaksanaan anggaran. Dan terakhir, yaitu BLU, badan layan umum. Atau APBN, jasa layanan hibah atau sumbangan dari masyarakat. Kemudian juga ada fungsi-fungsi APBN yang pertama, yaitu fungsi otoritas. Yang kedua, fungsi perencanaan. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Ketiga, keempat fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Untuk fungsi otoritas sendiri mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Kemudian kedua, fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Kemudian untuk fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penilai negara-pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan fungsi alokasi, berarti anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meninggalkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Kemudian distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keajilan dan kepatuhan. Dan yang terakhir, fungsi stabilisasi. Memilih makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Inilah beberapa fungsi dari APBN. Kemudian untuk siklus APBN, biasa yang pertama yaitu budget preparation, pemerintah atau eksekutif dalam perangkatnya yang merencanakan dari keuangan itu sendiri. Kemudian barulah disetujui oleh legislatif atau DPR, kemudian juga baru dieksekusi, dilaksanakan. Dan pada setiap akhir diminta financial reporting-nya dan diserahkan kepada badan legislatif itu sendiri. Dan barulah di audit, realisasi di audit oleh BPK. Kemudian untuk tingkat pembicaraan APBN, setelah era APBN sampai ke DPR, pembahasan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dan DPR. Yang kedua, tingkatan pembicaraan. Tingkat satu, rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat penjagaan atau rapat panit pihak khusus. Dan tingkat kedua, rapat paripurna. Yang ini pengambilan keputusan sebelum dilakukan pembicaraan tingkat satu dan dua, diadakan rapat fraksi terlebih dahulu. Kemudian format dan struktur APBN berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pendapatan negara terdiri atas item-itemnya yang pertama, penerimaan perpajakan pajak dan biaya cukai. Kemudian yang kedua, penerimaan bukan pajak PNBP, yakni pelayanan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan denda administrasi. Kemudian hibah, yakni penerimaan berupa uang atau barang dari dalam maupun luar negeri. Kemudian juga belanja, ada pun item yang ada di dalam pos belanja. Yang pertama, belanja pegawai, belanja barang, belanja modal memperoleh atau menambahkan aset, belanja pembayaran bunga utang luar atau dalam negeri, belanja subsidi, belanja hibah berupa uang barang serta jasa kepada pemerintah lain. Belanja bantuan sosial, transfer uang atau barang diberikan ke panseraka dan belanja lainnya. Jadi setiap pengeluaran yang ada, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu masuk ke dalam pos belanja. Kemudian, untuk kebijakan anggaran di sini. Kebijakan jika terjadi surplus anggaran atau kelebihan anggaran dari yang sudah direncanakan, hal ini mengindikasi bahwa penerimanya itu banyak, tetapi pengeluarannya itu sedikit. Jadi apa sih kebijakan yang bisa dilakukan? Ya, dengan perbanyak kebijakan belanja negara. Kemudian juga jika terjadi defisit anggaran, penerimanya sedikit, kemudian pengeluarannya banyak, nah ini salah satu solusinya, ini memaksimalkan penerimaan negara atau menekan BIB yang tidak optimal. Ini salah satu kebijakan anggaran. Kadang-kadang anggaran yang sudah direncanakan tersebut bisa surplus dan bisa defisit. Tergantung bagaimana kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Kemudian juga masuk kepada belanja rutin negara. Nah, ada pun beberapa pos yang biasa rutin yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Ini belanja pegawai. Gaji pegawai dan pensiunan, tunjangan, sembako, dan belanja pegawai dalam dan luar negeri. Kemudian belanja barang-barang dalam dan luar negeri. Subsidi daerah otonom untuk belanja pegawai dan belanja barang. Biaya dan cicil hutang, baik hutang dalam dan luar negeri. Pengeluaran rutin lainnya seperti subsidi BBM, pengeluaran pembangunan terdiri pengeluaran atas pembiayaan rupiah, pengeluaran berupa barang atau uang secara langsung dan bantuan proyek, unit-unit proyek. Nah, di sini. Jadi, setiap pemerintahan pasti mempunyai visi dan misi mereka tersendiri. Jadi, di sinilah peran penting bagaimana pengelolaan keuangan negara. Jangan sampai uang tersebut yang sudah diambil dari pajak atau sektor lainnya itu hilang sia-sia. Nah, tapi di zaman pembangunan sekarang, aspek lebih ditekankan kepada pembangunan infrastruktur. Karena hal itu yang digadang-gadang bisa mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Tetapi, di zaman koronan atau zaman pandemi saat ini, hal itu dirasakan memiliki berbagai macam kendala. Kenapa menjadi kendala? Karena sektor yang lebih difokuskan pada saat ini lebih kepada sektor kesehatan. Karena untuk memberikan subsidi kesehatan bagi para masyarakat yang terkena dampak pandemi ini sendiri. Dan tidak berlalu tentang sektor kesehatan juga, tapi sektor ekonomi juga terus harus bisa survive. Makanya di 2021 ini, sektor ekonomi semakin lambat laun sudah bisa menemukan titik terang. Makanya perlu sinergisitas antara pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri berdalam hal mengatasi pandemi yang tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kemudian, untuk perumusan APBN melihat bagaimana indikator ekonomi mikro terlebih dahulu. Indikator tersebut adalah, pertama pertumbuhan ekonomi kenaikan pendapatnya. Nah, selain per kapita per penduduk, kemudian inflasi, harga relatif lebih mahal itu inflasi. Kemudian juga nilai tukar bunga atas hutang luar negeri, kemudian suku bunga, kekayaan dimiliki, atau bentuk uang atau real. Harga minyak internasional, produksi minyak Indonesia, kebijakan fiskal pajak, dan jumlah pengangguran atau kesempatan. Nah, disinilah beberapa indikator yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perumusan APBN-nya. Kemudian, melihat ekonomi mikro dulu. Kemudian, sumber ketidakpastian APBN. Pertama, dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional, kita tidak tahu di masa yang mendatang apakah naik atau kok turun. Kemudian, kuota produksi minyak mentah ditentukan oleh pek. Kemudian, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga kursi rupiah terhadap USD. Kemudian, disini contoh dari anggaran pendapatan. Disini, contoh pendapatan negara 2018-2019 dapat dilihat bersama pada pos pendapatan. Tendiri dari berbagai macam pendapatan atas pajak. PPH, penghasilan, PPN, pertambahan nilai, PBB bumi, dan bangunan pajak lainnya cukai biaya masuk, biaya keluar. Itu masuk kepada ranah penerima perpajakan. Makanya, disini dijelaskan ada dua tabel, Outlook 2018 dan APBN 2019. Jadi, terlihat bagaimana progresnya. Apakah dia ada kenaikan ataukah penurunan. Kemudian, yang B, penerima negara bukan pajak. Apa saja sih indikatornya? Pertama, penerima sementara alam. Pendapatan dikai negara dipisahkan. PBN, BP lainnya, penerima BLU. Dan kalau kita lihat juga, ada perbedaan antara tahun sebelum dan tahun sekarang. Kemudian juga penerima Nihibah, ada sedikit perbedaan di sini. Kemudian juga, dari pos belanja negara, bisa dilihat urayanya, ya ini pelayanan umum pertahanan, keterlibat keamanan, ekonomi, perlindungan ikung hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, agama pendidikan, dan perlindungan sosial. Dan kalau di total, outlock 2018 mencapai 1,453. Dan prosentase terhadap BPP, 100%. Itu prosentase setiap item. Kemudian pada APBN 2019, ada kenaikan. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat dari kebijakan APBN, apakah itu surplus atau ke-demain, eh, apakah surplus atau kan defisit, ya. Kalau misalnya penerima perpajakan 1 juta, 256 ribu, sedangkan belanja negara 1 juta, 634 ribu, berarti dia dikategorikan sebagai, apa coba, ya. Kalau besarlah pemasukan daripada pengeluaran, dia berarti dia adanya surplus. Kalau misalnya besarlah belanja daripada pemasukan, ini namanya defisit. Nah, itulah bagaimana pemerintah untuk melolak itu semua. Jangan sampai setiap tahun kita ini masuk pada bayang-bayang defisit. Jangan sampai. Baik, kami kira cukup materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf, maaf jika ada salat yang perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!